Perlawanan Palestina di Gaza terus menghadapi pasukan pendudukan Israel yang melakukan penetrasi ke beberapa wilayah jalur Gaza. Sekelompok tentara Israel dihujani tembakan saat berada di tengah-tengah puing-puing bangunan. Beginilah detik-detik saat sayap militer Hamas terlibat bentrok langsung dengan pasukan pendudukan Israel di Beit Hanon. Dalam video terbaru yang diunggap Brigade Al-Qasam, mereka menargetkan seorang tentara yang berada di sebuah gedung. Tentara tersebut langsung lari setelah tahu dilempar bom. Mereka juga kembali menyerang tentara rezim Zionis yang tengah berkumpul dari jarak dekat. Tak berselang lama, muncul ledakan hebat yang menyasar sekelompok tentara itu. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qasam membenarkan bahwa mereka telah menyergap pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan di daerah Al-Tawam Barat Laut Gaza. Serangan dilakukan menggunakan perangkat antipersonil, peluru anti-benteng, dan senapan mesin berat. Perlawanan menekankan bahwa tentara tersebut terbunuh atau terluka. Mereka juga mengumumkan bahwa para pejuangnya mampu menembak seorang tentara di utara kota Gaza dan langsung menyerangnya. Dua pengangkut pasukan Israel dan bulldozer D-9 Zionis di Juraldik juga hancur di Rudal Hamas. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.